Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh pendeta Gilbert Lumoindong yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Tuhan rindu menyatakan dan menggenapi setiap janjinya dalam hidup setiap kita. Namun yang Tuhan inginkan, kita datang kepadanya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di hari-hari ini, saudara yang berbeban berat, rindu mengalami lawatan Tuhan, rindu menerima pemulihan, terobosan, dan jawaban dua. Ikutilah Ibadah Pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala, Pendeta Lukas Suprayetno, melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389-059-8888. Atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Tata cara mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati untuk datang kehadirat Tuhan. Ikut memuji dan menyembah Tuhan. Mengikuti pujian dan penyembahan dengan antusias. Mencatat saat firman disampaikan. Mencatat dapat membantu kita mengingat poin dan pesan Tuhan yang disampaikan. Ikut berdoa dan meresponi firman Tuhan. Berdoa bersama keluarga dan kerabat untuk saling menguatkan. Bagikan kepada orang lain, agar saudara seiman yang lain juga dapat mengikuti ibadah. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini. Mari kita pergunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. Untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dasyat. Berkati ibadah-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu terjadi. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang beracara atas ibadah-Mu saat ini. Hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sembah dia dengan percayaan. Sembah kau Tuhan. Kami sembangkang, kami muliakan, kami tinggikan engkau. Mari bermasmur buat Tuhan Saudara. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu. Sembah dia dengan senang hati-Mu. Sembah Tuhan dengan sukacita daripadamu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nekan penyembahan-Mu, oh, 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 oh. Sekarang hati-Mu, oh, 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 oh. Tapi bertanya kita ke dalam satu kuni eti-Mu. Sekarang-Mu. rumah-rumah dengan hadirat Tuhan penuhi gereja-gereja dengan kemuliaanmu selamat menikmati kami tinggi kan engkau kesana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi kau yang layak disembah haleluya saudara yang rindu bermasmurlah buat Tuhan kami akan hati kami kepadamu Tuhan kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan roh kudusmu yang menguasai kami Tuhan terima kasih Tuhan roh kudus mengalir di baik suci perkara ajaib pun terjadi kuasa puji kuasa puji tanyata karena roh alam sedang bekerja katakan roh kudus roh kudus hadir disini mengalir di baik suci mengalir di baik suci berkara ajaib pun terjadi kuasa puji tanyata terima kasih Tuhan karena roh alam sedang bekerja tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya kata roh alam turut bekerja di antara kita dengan percaya pujikan pujian ini bersama-sama roh kudus hadir disini mengalir mengalir di baik suci berkara ajaib pun terjadi kuasa puji tanyata karena roh alam sedang bekerja sekali lagi katakan roh kudus roh kudus roh kudus hadir disini benar benar Tuhan mengalir di baik suci berkara ajaib pun terjadi kuasa puji tanyata karena roh alam karena roh alam sedang bekerja mari akan kedua tanganmu tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh alam turut bekerja tiada yang tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh alam turut bekerja diantara kita tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh alam turut bekerja tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagi orang percaya dan roh alam turut bekerja dan jemaah dan jemaah Tuhan angka suaramu tiada yang mustahil kami percaya kami percaya yang sanggup yang sanggup menolong kami percaya bila roh alam turut bekerja turut bekerja tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil untuk bila roh alam turut bekerja tiada yang mustahil tiada yang mustahil dan jemaah tiada yang mustahil tiada yang mustahil tiada yang mustahil tinggal Alimu, diambangmu, diada yang mustahil bagimu, kami bersayang Tuhan, kami bersayang Tuhan, kami bersayang Tuhan, kami bersayang Tuhan. Hanya padamu Tuhan, kalau satu-satunya adalah hidup kami, Yesus. Semua datang dengan percaya dapat Tuhan, sering bisa dapat Tuhan. Masuk lebih dalam sedara, mari pertahanku lebih abad lagi dengan Tuhan. Tanamu Himpi piyara Tanamu Tanamu Atas penyembahan Bapak Ibu Saudara Mari bermasmur buah Tuhan Penuhi rumah-rumah dengan penyembahamu Penuhi rumah-rumah dengan hadirat Tuhan Penuhi gereja-gereja dengan kemuliaan jemaah Mengalir ya roh kudus Biarlah roh-Mu tetap bersemangat di dalam menyembah Tuhan Roh-Mu berapi-api menyembah Tuhan Tapi percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan Hadiratmu itu yang menjama kami Hadiratmu tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan Mengalir ya roh kudus Persebuah menyembah Saudara yang sudah dikaruniakan Masaru Mari bangkitkan imanmu yang percaya Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Hanya padamu Angkat basaro bagimu saudara Saudara yang sudah dikaruniakan basaro Mari bergaul dengan Allah Saudara yang sudah dikaruniakan Mari minta unang saja turun agak-penyembahmu Saudara yang sudah dikaruniakan Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Yes Lord Jesus Haleluya Haleluya Tepuk tangan sorat-sorat Mari bersahati buka kedua tanganmu Angkat basaro bagimu saudara Saya percaya kuasanya sedang bekerja saat ini Dimanapun engkau beribadah Tuhan tidak dibatasi ruang dan ruangku Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Jadikan setiap kami penyembah-penyembahmu yang benar Tuhan Roma 4 ayat 21 berkata Dengan penuh keyakinan Allah yang kami sembah Allah yang berkuasa menempati setiap janji-janjinya Kami percaya Tuhan Engkau melihat setiap tangan-tangan umatku yang terangkat Nyatakan janji-Mu Tuhan Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Soda Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Kau melakukan perkara heran Di luar pikiran Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Jauh melampaui pikiranku Aku sudah sembuh Mari angkat suaramu bersama-sama Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Kau melakukan perkara heran Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Jauh melakukan perkara heran Jauh melampaui pikiranku Jauh melampaui pikiranku Aku sudah sembuh Percayamu jisat terjadi Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Jauh melampaui pikiranku 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 Aku sudah sembuh Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Kau melakukan perkara heran Di luar pikiran Percayamu jisat terjadi Kuasa-Mu nyata disini Jauh melampaui pikiranku Jauh melampaui pikiranku Aku sudah sembuh Besar Allah ku Nyanyikan besar Alaku Selamanya Selamanya besar Dan menjaga Yesusku Mari angkat Mari angkat kedua tangan Bapak saudara Katakan besar 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 Alaku Nyanyikan Besar Alaku Selamanya Besar Bapak saudara Besar 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 Alaku Nyanyikan Besar Alaku Selamanya 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 Besar Dari hatimu Katakan besar Alaku Yesusku Mari bertemu tangan Mari bertemu tangan di atas kepala Come on singing How great How great Is our God Sing with me How great Is our God And now we see How great How great Is our God Bertemu tangan di atas kepala Jemaah Tuhan Come on Angkat pujiamu How great Is our God Sing with me Sing with me Sing with me How great And now we see How great How great Is our God Nemaah 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 Aduh! 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 Mari sekali lagi angka pujamu. Aduh! Isangkan Hungry Come on church sing it Hungry Hungry Isangkan Jemaah Tuhan dan sing orang kepuji aku katakan Hungry Hungry Isangkan Agri Isangkan Agri 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 Isangkan Sampai selama-lamanya Tuhan kami mau berkata, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang ajoin, Amin 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 Yesus acai, Tuhanku acai, kasihnya acai bagiku. Yesus acai, Tuhanku acai, rambatnya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sangat bumi berlalu, dan habislah ragaku, Yesus ku acai bagiku. Yesus acai, Tuhanku acai, kasihnya acai bagiku. Katakan Yesus acai, Yesus acai, Tuhanku acai, rambatnya tetap selamanya. Mari lampaikan kedua tanganmu, katakan tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku, Yesus ku acai bagiku. Haleluya, mari sama-sama deklarasi, Tuhanku acai, Tuhanku acai, rambatnya tetap selamanya. Berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus acai, Tuhanku acai, rambatnya tetap selamanya. Ada mujizat, sebab Yesus acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Rambatnya tetap selamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan, mari sama-sama deklarasi, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai, Tuhanku acai. Terima kasihnya, setiap hari bertambah indah, Tuhanku acai, 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 Tuhanku aca Dan habiskan rakyatku Yesusku ajaib bagiku Oh Yesus ajaib Yesusku ajaib bagiku Hallelujah Yesus ajaib Dia Tuhan yang berkuasa Seolah-olah ada mujizat Sebab Yesus ajaib Oh dengan imam buah-buah ibu katakan Yesus ajaib Yesus ajaib Dia berkuasa Ada mujizat Ada mujizat Angkatin gitu ke ruangan buka-ruangan Ada mujizat Sebab Yesus ajaib Haleluya sore-sore bagi Tuhan kita Terpujilah namamu Tuhan Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan Ia mencuratkan berkat Terima berkat yang melimpah dari Tuhan Amin Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan Ia memberikan kuasa untuk menangku Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan Ia sesudah siap Ku tak ragu kepadamu Kau Tuhan yang setia di pihakmu Tuhan yang setia di pihakmu Ia sesudah siap Tak terpenuh kuasa untuk menangku Kau yang terhebat terbesar bagiku Kita punya Tuhan yang hebat dan terbesar Siapa namanya Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan Ia mencuratkan berkat yang melimpah Terima berkat Tuhan mengalir di curah Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan Ia memberikan kuasa untuk menangku Terima kuasa Yesus ku dasyap Ku tak ragu kepadamu Kau Tuhan yang setia Dia selalu di pihak kita Yesus ku dasyap Tak terpenuh kuasa-Mu Kau yang terhebat terbesar bagiku Mari sama-sama jemaat dosyenglesi Memuji Tuhan Mari bersama-sama memuji Tuhan Tetap menahan atas kemala kita Bapak Ibu Haleluya Bersama-sama katakan Yesus ku dasyap Ku tak ragu kepadamu Oh jangan ragu di dalam Tuhan Tuhan yang setia Dia di pihak kita Katakan Yesus ku dasyap Tak terpenuh kuasa-Mu Kau yang terhebat terbesar bagiku Dia yang terhebat Dia yang terbesar Kau yang terhebat Kau yang terbesar Kau yang terhebat terbesar bagiku Haleluya 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 Cinta Berikan tepuk tangan kuat Tuhan Kita yang terhebat dan yang terbesar Namanya siapa Namanya siapa Hanya di dalam nama Yesus Kita memperoleh kekuatan yang baru Haleluya Haleluya Marilah Suka cinta Naikanku Jadi Bapak Ibu bersama Tak pernah Aku ragu Akan Kesetiaanku Kau pegang hidup Amin Kau pegang hidup Akan Akan Tinggi-tinggi Kedua Tamping Yesus Kau Mereja Dalam Hidup Berkuasa Percaya Kutus Selamat Hanya Kau Tuhan Sumpah Ketua Terima kekuatan yang baru dari Tuhan Kuasa yang baru sudah dicuruh Kutus Namping Dengan Tuhan Kutus Berjalan Dari kemuliaan Dari kemuliaan Sampai Membunyaman Selamanya Sampai selama-lamanya Tuhan Kami mah terus memuji Kau Kami mah terus berjalan Di dalam salam Haleluya Haleluya Lalu pada percayaan Dari kemuliaan Selam Kami akan terus berjalan Dari kemuliaan Dari kemuliaan Dari kemuliaan Sampai selama-lamanya Dari kemuliaan 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 Senanganku hanya ada di dalam janjimu Ketaklah Tuhan pemilik hidupku Semua yang terjadi dalam hidupku Semuanya atas segi cindirimu Semuanya indah dalam rencanamu Sebab ku tahu kau pemilik Semua yang terjadi dalam hidupku Semuanya atas segi cindirimu Semuanya indah dalam rencanamu Sebab ku tahu kau pemilik hidupku Dalam tanganmu ku serahkan hidupku Ku taruh penduk haraku padamu Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu Ketaklah Tuhan pemilik hidupku Semua yang terjadi dalam hidupku Semuanya atas segi cindirimu Semuanya indah dalam rencanamu Semuanya indah dalam rencanamu Semua ku tahu Semua ku tahu Semuanya indah dalam rencanamu Semuanya indah dalam rencanamu Semua ku atas segi cindirimu Semua ku atas segi cindirimu Semuanya indah dalam rencanamu Semua ku tahu Semua ku tahu Kau pemilik hidupku Semua ku tahu Mari saudara kita sembah Tuhan Mari angkat penyembahanmu Mari angkat pujianmu Tuhan adalah pemilik hidupmu Atas segi cindirimu Tuhan adalah penjagamu Semua ku tahu Semua ku tahu Tuhan adalah penjagamu Tuhan adalah penjagamu Pencakamu Penjagamu Terima kasih Keber franc相ir Tuhan adalah penjagamu Semua ku tahu Menjagamu Semua ku tahu Semua ku tahu Yang berdan Dan pujian yang terbaik Amin Kurialah masyarakat Saya percaya Tuhan bertata Di atas pujian Dan penyembahanmu Di malam pun Engkau berada saat ini Tuhan Yesus Hati di tengah-tengah sodara Kehadiran Tuhan Tidak terbatas dengan waktu dan keadaan Tuhan hadir Menjamah setiap sodara Yang lemah dikuatkan Yang sakit disembuka Yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan lepaskan sodara Saya percaya bahwa Mujicah Tuhan masih ada Mujicah Tuhan nyata Di tengah-tengah kita sodara Dua-tiga orang berkumpul sehati di dalam nama Yesus Yesus hadir di tengah-tengah sodara Yesus hadir di tengah-tengah sodara Yesus hadir di tengah-tengah Kami percaya bahwa kehadiratmu tidak pernah membawa tangan di kosong Yesus hadir di tengah-tengah sodara Mujicah Tuhan Salus hadir di tengah-tengah sodara Asat di tengah-tengah以及 Yesus hadir di tengah-tengah sodara Yesus hadir di tengah-tengah centrara Yesus hadir di tengah-tengah sodara Allah yang menyebukkan Dia adalah Jehovah Jireh Allah yang menjatiakan Yesus Jehovah Shalom Allah yang memberikan damai sejahtera Mari saudara yang berjaya Berikan temut tangan yang meriah buat Tuhan Oh terima kasih Tuhan Terima kasih buat hadiratmu di tengah-tengah kami Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Kami rindu untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu Tuhan urapi setiap kami anak-anak-Mu Dimana pun umat-Mu berada saat ini Tuhan Tuhan aku mencama mengurapi setiap hati anak-anak Mengurapi setiap pendengaran anak-anak-Mu Tuhan Hambamu berjaya dengan firman Firman yang disampaikan oleh hambamu Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan Tuhan aku mengurapi hambamu Bapak beneta Rubin Adi Abraham Tuhan Yang sudah kau pakai Untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada setiap umat-Mu di tempat ini Urapi hambamu Pakai lidah bibir hambamu Tuhan Biar setiap pendengaran yang firman keluar Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom saudaraku Senang sekali saya bisa melayani Anda Dengan kebenaran firman pada hari ini Dan saya percaya Tuhan hadir Dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini Ketika hatimu terbuka Lawatan Tuhan akan terjadi Hari ini saya akan membahas firman Dengan sebuah pertanyaan Anda Kristen sejati? Pada masa kini ada banyak orang Yang menyebut dirinya Kristen Tapi hidupnya seringkali menjadi batu sandungan Bagi banyak orang Ada yang utang gak mau bayar Ada yang suka nipu orang Ada yang kawin cerai Pokoknya banyak yang Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Padahal kita berkata Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada dalam Kristus Dia wajib hidup sama seperti Kristus Telah hidup Saudara Kristen means Christ in salvation Orang Kristen itu adalah orang Yang tahu bahwa Kristus Tinggal di dalam dirinya Karakter Kristus harus dia miliki Itulah yang disebut Sebagai murid di dalam Alkitab Pada waktu Yesus ada di atas muka bumi ini Ada banyak orang berbondong-bondong Mengikuti dia Pada waktu Yesus membuat mujizat Pada waktu Yesus memberi makan Lima ribu orang lebih Hanya dengan lima roti dan dua ikan Banyak sekali orang berbondong-bondong Mengikut dia Tetapi hanya dua belas orang Yang disebut sebagai murid Kristus Mereka lah orang-orang yang selalu Menyertai Kristus Dimanapun dia berada Dan kemudian dua belas ini Disebut sebagai dua belas rasul Tentu minus Judas Iskariot Yang telah menyangka dia Saudara sekalian Mereka adalah rasul Artinya orang yang diutus Untuk memberitakan Injil Dan mereka adalah orang yang Sungguh-sungguh menjadi murid sejati Yang bahkan rela mati syahid Demi mempertahankan iman kepada Kristus Dan memberitakan firman Tuhan Saya percaya pada akhir zaman ini Yang Tuhan cari bukan sekedar Orang Kristen yang berbondong-bondong Tapi murid Kristus sejati Apa itu murid? Murid adalah seorang yang belajar Untuk menjadi sama seperti gurunya Saudara sekalian Kalau kita belajar di sekolah dasar misalnya Kita akan diajar Dari tidak tahu sejarah Ketika kita diajar Menjadi tahu sejarah Begitu juga kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Dari tidak tahu firman Menjadi tahu firman Kebenaran Yang kedua Seorang murid juga Belajar Untuk berubah dari Tidak bisa membaca Menjadi bisa membaca Kita juga dari tidak bisa melayani Kemudian bisa melayani Dan yang ketiga Seorang murid juga Seorang yang belajar Untung makin serupa Atau makin mirip dengan gurunya Pola pikirnya Cara pandangnya Begitu juga Tuhan ingin agar kita menjadi Murid Kristus Tahu kebenaran Bisa melayani Bahkan kemudian juga Makin mirip Karakter kita Dengan guru agung kita Yaitu Yesus Kristus Saudara Salah satu Teladan yang kita bisa ikuti Tentang murid sejati Adalah dari Jemaat Thessalonica Yang didirikan oleh Rasul Paulus Mereka ternyata Menunjukkan sikap hidup Sebagai Kristen sejati Yang juga mesti ada Dalam hidup kita Apa sih cirinya Orang Kristen sejati itu Ada tiga hal Yang kita akan lihat Dari satu Thessalonica Fasa pertama Ayat dua Dan tiga Yang berbunyi demikian Kami selalu Mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu semua Dan menyebut kamu Dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat Pertama Pekerjaan imanmu Kedua Usaha kasihmu Dan ketiga Ketekunan pengharapanmu Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Di hadapan Allah Dan Bapak kita Ayat sembilan dan sepuluh Sebab mereka sendiri Bercerita tentang kami Bagaimana Kami kamu sambut Dan bagaimana Kamu berbalik Dari berhala-berhala Kepada Allah Untuk melayani Allah Yang hidup Dan yang benar Dan untuk menantikan Kedatangan anaknya Dari sorga Yang telah dibangkitkannya Dari antara orang mati Yaitu Yesus Yang menyelamatkan kita Dari murka Yang akan datang Ciri murid Kristus sejati Ciri orang Kristen Yang benar-benar Berkenan kepada Allah Yang pertama Dia harus memiliki Pekerjaan iman Berarti kita Tidak boleh punya Iman saja Tapi iman Yang dinyatakan Dalam pekerjaan Atau perbuatan baik Kita tidak boleh Hanya memiliki Pekerjaan baik Menolong orang Tapi itu Harus lahir Dari iman Kepada Kristus Yang menyelamatkan Yakobus 2 Ayat 17 Berkata Demikian juga Halnya dengan iman Jika iman itu Tidak sertai perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya Adalah Mati Saya ingat Satu kali Ada seorang Yang ketemu Dengan saya Dan setelah Berbincang-bincang Kemudian Dia tahu Saya hambat Tuhan Dia bilang Oh Bapak pendeta ya Saya juga orang percaya Katanya Oh puji Tuhan Saya bilang Anda sudah dibaptis Oh saya sih Percaya Yesus Tapi belum dibaptis Tapi hati saya percaya Kalau tidak percaya Belahlah dadaku Wah luar biasa Tapi saya bilang Dalam laut dapat diduga Hati orang Siapa yang tahu Dari mana orang tahu Bahwa kamu adalah orang percaya Jika kamu tidak menunjukkan Iman kepercayaanmu Dalam tindakan Dan langkah yang pertama Adalah memberi diri Dibaptis Saudara sekalian Hati yang bertobat Hanya Tuhan yang lihat Tapi buah pertobatan Harus bisa dilihat Orang lain Dari mana orang tahu Bahwa kita sudah lahir baru Dari mana orang tahu Bahwa kita adalah Murid Kristus yang sejati Kalau kita menunjukkan Buah-buah pertobatan Pekerjaan baik Yang berkenan kepada Tuhan Matius 5 Ad 16 berkata Demikianlah handaknya Teramu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Inilah pekerjaan iman Yang kita harus miliki Apa wujud pekerjaan iman Menurut ayat 9 tadi Iman itu harus diwujudkan Dalam bentuk Berbalik dari berhala-berhala Kepada Allah Sekarang ini banyak orang Mengaku diri Kristen Tapi masih percaya berhala Masih percaya Sama tahayul Eh jangan suka duduk Di atas bantal Nanti bisulan Eh jangan tanam Pohon pepaya di depan rumah Nanti nasibnya payah Kalau mau beli rumah Jangan yang tusuk sate Nanti Tidak ada berkat Cari yang tusuk konde Saja Nah ini bukankah Kita mengaku diri Kristen Tapi masih percaya Kepada tahayul Tetapi berhala Kita pahami Bukanlah hanya patung Banyak orang bilang Saya tidak menyembah berhala Tidak ada patung Di rumah saya Bagus Tapi berhala Adalah sesuatu Atau seseorang Yang kita sangat hargai Dan kita tempatkan Di tempat yang seharusnya Hanya ditempati Oleh Tuhan Allah sendiri Nah pada masa kini Saya melihat Setidaknya ada dua jenis Berhala modern Yang harus kita hindari Kita harus bertobat Dari hal ini Yang pertama adalah Mamon Atau roh materialisme Di dalam Matius 6 E 24 Tuhan berkata Kamu tidak bisa mengabdi Kepada dua Tuhan Kamu tidak bisa mengabdi Kepada Allah Dan tidak bisa mengabdi Kepada Mamon Nah ada berapa banyak orang Jadi Kristen Hanya supaya Dia ingin lebih kaya Eh jadi Kristen loh Kalau enggak bangkrut Jadi Kristen Nanti usahanya tambah Maju Mobilnya tambah bagus Rumahnya tambah gede Nah jika demikian Itu dagang Sudara Itu untung rugi Bukan penyerahan mutlak Kepada Tuhan Kita ini harus menghindari Teologi kemakmuran Teologi kemakmuran itu Mengajarkan Cirinya sodara itu Rohani Dicintai Tuhan Kamu tambah kaya Kalau mobilmu tambah bagus Pabrikmu tambah besar Rumahmu tambah mentereng Duitmu tambah banyak Itu tandanya Kamu diberkati oleh Tuhan Dicintai oleh Tuhan Kamu menjadi orang yang rohani Saya melihat ada banyak orang yang Merupakan manusia terkaya di dunia Atau terkaya di Asia misalnya Kebanyakan mereka bukan orang Kristen Apakah Benar bahwa Kerohanian kita ditentukan oleh Kekayaan Tentu tidak Tetapi ada juga Orang yang sebaliknya Menganut teologi penderitaan Atau teologi kemiskinan Cirinya anda rohani Anda itu makin miskin Baju yang butut Yang sudah sobek sana sini Kalau naik mobil Ke gereja Mogok tiga kali Nah itu baru rohani Ini juga tidak betul Sudara sekalian Karena Alkitab juga menunjukkan Bagi orang yang setia Yang saleh Yang rajin Ada berkat yang Tuhan akan siapkan Teologi yang harus kita miliki Adalah Teologi yang seimbang Teologi yang bertanggung jawab Artinya Setiap orang harus sadar Bahwa kita ini Punya berkat yang berbeda-beda Seperti ada orang Diberi kepercayaan oleh Tuhannya lima talenta Ada yang dapat dua Ada yang dapat satu Dan talenta itu kan Mata uang yang sangat besar Jumlahnya Pada waktu itu Tetapi berapapun Yang Tuhan titipkan kepada kita Jangan kita sia-siakan Harus dikelola Malah bertambah Banyak Supaya kita bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Bukan menjadikan kita Menjadi serakah Lima dikembangkan jadi sepuluh Dua dikembangkan jadi empat Sama punya keuntungan seratus persen Tapi satu Jangan disia-siakan Disimpan di tanah Juga harus dikembangkan Kita harus sadar Dalam teologi yang bertanggung jawab Tuhan itu adalah owner Pemilik kehidupan kita Sedangkan kita ini adalah Manager Pengelola Pengurus yang baik Dari segala harta milik Tuhan Dan tujuan Tuhan memberkati kita Adalah Supaya kita bisa jadi saluran berkat Yang lebih besar Bagi banyak orang Kalau saudara terlalu miskin Juga sulit Kita mau menolong orang Paling hanya dalam perasaan Gak bisa diwujudkan Dalam tindakan Tapi kalau engkau tahu Kekayaan ini Bukan supaya kita Lebih tamak Tapi supaya kita Jadi berkat yang lebih besar Bagi banyak orang Saya percaya Suplai sorga Akan mengalir Dalam kehidupan kita Nah berhala modern Yang kita harus patahkan Kita harus bertobat Dari hal ini Adalah mamon Tapi berhala modern Yang kedua Ini lebih parah Yaitu sang aku Mi Hidup yang berpusat Kepada diri sendiri Egois Seharusnya kita menjadi Orang yang bukan Ego sentris Berpusat kepada diri Tapi Christo sentris Christ centered Berpusat kepada Christus Ada berapa banyak orang Kalau doanya Tuhan berkati saya Berkati keluarga saya Istri saya Anak saya Suami saya Kucing saya Anjing saya Semua saya 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 Dan bukankah ini Sesuatu yang Membalik Dari apa yang Dikehendaki Tuhan Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semua yang lain Akan ditambahkan Kepadamu Tuhan itu harus Di tempat yang nomor satu Jangan ada ilah lain Termasuk diri kita Tidak boleh Itu menjadi tujuan Utama yang paling Disenangkan Kita mengajarkan Injil kerajaan Dimana Yesus menjadi Raja Dan bukan Injil kenikmatan Dimana diri kita Menjadi fokusnya Ada banyak orang Pada masa kini Ingin menjadikan Yesus sebagai Juru selamat Yang memberikan Polis asuransi Tahan kebakaran Di api neraka Sampai selama-lamanya Banyak orang Menjadikan dia Sebagai juru rawat Yang menyembuhkan Kalau kita sakit Dan juru berkat Yang memberkati Kita supaya Kantong yang Kempes Jadi kantong yang Kembung Saya mau katakan Kata juru selamat Di dalam akitab Hanya dicatat 37 kali Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali Yesus itu Bukan juru selamat Itu bukan juru selamat Saja Dia adalah Tuhan He is Lord Dia adalah Tuhan Di atas segala Tuhan Raja Di atas segala Raja Kita ini apa? Kita ini hanya Budaknya Kita ini Dulos Dia adalah Kurios Kita mesti Taat pada Kehendak Tuhan Doa-doa kita itu Tidak boleh Supaya kehendak Kita yang terjadi Tapi supaya kita Taat pada Kedaulatan Tuhan Saya percaya Kalau kita Menjadi orang Yang punya Pekerjaan Iman Semacam ini Berbalik Dari berhala-berhala Meninggalkan Sifat materialistis Dalam hidup kita Lalu kemudian Menyalipkan Keinginan Si aku Dan taat Kepada Tuhan Kitalah orang Kristen Sejati Yang Tuhan Perindukan Haleluya Yang kedua Saudara sekalian Ciri Kristen Sejati Atau murid Kristus Yang sejati Adalah Dia memiliki Usaha Kasih Artinya Kita harus Memiliki Kasih Yang dinyatakan Di dalam Usaha Bukan Sekedar Perasaan Feeling Tapi benar-benar Di dalam Perbuatan Kalau saudara Lihat orang Miskin Kelaparan Lalu kita bilang Aduh Kasian Cuma bisa Begitu Cecek Lebih hebat Daripada kita Karena dia bisa Berdecak Lebih nyaring Daripada kita Kalau ada orang Kelaparan Pergi ke rumah kita Mengetuk pintunya Lalu dia bilang Pak Bu tolong Saya lapar Sudah tiga hari Tidak makan Apa kita Balik ke Dalam kamar Bawa Alkitab Segede Bantal Dan berkata Ada tertulis Manusia Tidak hidup Dari roti Saja Tapi dari setiap Firman Yang keluar Dari mulut Allah Pingsan Untuk orang Karena kotbah Kita yang terbaik Pada waktu itu Adalah Silahkan masuk Ke rumah Makan Semua yang Ada di Meja Makan Kecuali Sendok Piring Dan Garpunya Maka Itu adalah Usaha Kasih Yang Nyata Love Is a Verb Kasih Itu Adalah Kata Kerja Bukan sesuatu Yang disimpan Saja Di dalam Dada Satu Yohanes 3 18 Berkata Anak-anakku Marilah kita Mengasihi Bukan dengan Perkataan Atau dengan Lidah Tetapi dengan Perbuatan Dan dalam Kebenaran Kasih Kita harus Diusahakan Dan Usaha Baik Kita Itu Motivasinya Harus Kasih Bukan Supaya Kita Terkenal Diliput Orang Jadi Berita Bukan Itu Karena Jika demikian Kita sudah Mendapatkan Upahnya Tapi Kalau Motivasinya Tulus Karena Mengasihi Tuhan Sesama Kita Dapat Pahala Dari Sorga Lalu Apa Wujud Daripada Usaha Kasih Ayat 9 Tadi Berkata Untuk Melayani Allah Yang Hidup Dan Yang Benar Orang Yang Memiliki Usaha Kasih Diwujudkan Di Dalam Pelayanan Kepada Tuhan Dan Kepada Sesama Masmur 116 Ayat 12 Dan 13 Daud Berkata Demikian Bagaimana Akanku Balas Kepada Tuhan Segala Kebajikannya Kepadaku Aku Akan Mengangkat Piala Keselamatan Dan Akan Menyerukan Nama Tuhan Daud Mengalami Kebaikan Tuhan Yang Luar Biasa Dia Gembala Sederhana Diangkat Menjadi Raja Israel Yang Berkasa Lalu Dia Bilang Tuhan Dengan Apa Aku Bisa Membalas Kasih mu Aku Akan Memberikan Hidup Ini Untuk Melayani Hidup Ini Untuk Bersaksi Bagi Tuhan Orang Yang Mencintai Tuhan Pasti Akan Melayani Ada Ungkapan Berkata You can Give Without Loving But You Can Love Without Giving Engkau Dapat Memberi Tanpa Cinta Tapi Engkau Tidak Bisa Mencintai Tanpa Memberi Maria Adalah Orang Yang Pernah Mengalami Kasih Kristus Luar Biasa Dan Dalam Sebuah Pertemuan Dia Mencurahkan Minyak Narwastu Murni Yang Sangat Mahal Harganya Sebagai Wujud Cinta Kasih Kepada Tuhan Apakah Wujud Cinta Kasih Kepada Kristus Jangan Tanya Apa Yang Tuhan Bisa Berikan Kepadamu Terlalu Banyak Terlalu Besar Tapi Tanya Apa Yang Kau Bisa Berikan Untuk Tuhan Kalau Kau Mengasih Tuhan Mungkin Kau Bisa Membuka Rumah Untuk Mempersilahkan Teman-temanmu Hadir Di dalam Pertemuan Kelompok Sel Ada Seorang Ibu Yang Karena Mengasih Tuhan Dia Suka Menjemput Anak-anak Sekolah Minggu Dari Rumah Ke rumah Dan Mengantarnya Menjaganya Selama Mereka Beribadah Di Gereja Karena Orang Tuanya Banyak Yang Juga Belum Percaya Kepada Kristus Dan Mengantarkan Kembali Mereka Ke Rumah Masing-masing Saya Pernah Tanya Ibu Enggak Ngajar Sekolah Minggu Enggak Saya Rasanya Enggak Punya Karunia Untuk Bercerita Dan Sebagainya Tapi Ini Saja Bagian Saya Dan Dia Memenangkan Begitu Banyak Anak Lebih Daripada Orang-orang Lain Bahkan Lebih Daripada Guru Sekolah Minggu Karena Itulah Wujud Kasihnya Kepada Tuhan Saudara Sekalian Ada Mahasiswa Yang Walaupun Uangnya Terbatas Karena Suh Yang Menyantuni Anak-anak Supaya Mereka Bisa Sekolah Luar biasa Sekali Saya Diajar Oleh Orang Tua Saya Untuk Memujudkan Kasih Kepada Kristus Antara Lain Dengan Mengembalikan Persepuluhan Yang Adalah Milik Tuhan Dari Saya Berusia Sembilan Tahun Sampai Hari Ini Belum Jadi Pendeta Masa Sembilan Tahun Sudah Jadi Pendeta Dan Saya Kemudian Melihat Bahwa Yang Mencintai Tuhan Sebagai Tindakan Iman Yang Kemudian Ditiru Oleh Yakub Yang Adalah Keturunannya Yang Adalah Cucunya Saudara Banyak Orang Kemudian Berkata Bukankah Perpuluhan Sekarang Sudah Tidak Berlaku Lagi Karena Itu Adalah Hukum Torat Di Dalam Perjanjian Lama Saya Mau Katakan Dalam Perjanjian Baru Hukum Yang Dilakukan Bukan Hukum Torat Tapi Hukum Kasih Dan Saya Percaya Kasih Berarti Memberi Lebih Besar Dari Yang Kita Biak Diwajibkan Tapi Semuanya Berasah Dari Hati Yang Terdalam Bukan Katorat Itu Menurut Galatia Hanyalah Penuntun Sampai Kita Berjumpa Dengan Kristus Hidup Kita 100% Adalah Milik Kristus Dan 10% Itu Hanyalah Jumlah Minimal Yang Kita Bisa Berikan Kepada Dia Bukan Supaya Kita Mendapatkan Keuntungan Lebih Besar Tidak Tapi Karena Kita Mencintai Tuhan Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Kalau Engkau Sungguh Mengasih Tuhan Yesus Maka Engkau Juga Akan Belajar Memberikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Yang Ketiga Apa Cirinya Orang Kristen Sejati Atau Murid Sejati Dia Memiliki Ketekunan Pengharapan Menurut Ayat Tiga Tadi Bukan Punya Pengharapan Tapi Bertekun Bukan Bukan Bertekun Biasa Tapi Ketekunan Itu Lahir Dari Pengharapan Pengharapan Akan Apa Ayat Sepuluh Menantikan Kedatangan Yesus Dari Sorga Kita Ini Harus Memiliki Pengharapan Tidak Lama Lagi Yesus Akan Datang Untuk Kali Kedua Karena Itu Kita Mesti Tekun Tekun Beribadah Tekun Berdoa Tekun Di Dalam Kehidupan Yang Saleh Jangan Seperti Lima Gadis Yang Bodoh Yang Membawa Pelita Tapi Tidak Menyiapkan Minyak Tetapi Seperti Lima Gadis Yang Bijaksana Selalu Ada Minyak Cadangan Dan Ini Bicara Tentang Kesiapan Kita Karena Kita Taat Kepada Pimpinan Roh Kudus Menantikan Kedatangan Tuhan Beberapa Orang Bertanya Kepada Saya Pak Apakah COVID-19 Ini Adalah Tanda Kedatangan Kristus Untuk Kali Kedua Saya Berkata Setidaknya Itu Adalah Persiapan Untuk Kita Menyambut Kedatangan Kristus Kedua Masa Persiapan Supaya Kita Lebih Sadar Bahwa Segala Yang Ada Di Dunia Ini Fana Dan Kita Pasti Akan Ketemu Dengan Tuhan Kalau Gitu Kapan Yesus Datang Kita Berkata Tidak Ada Yang Tahu Malekah Tidak Tahu Anak Manusia Tidak Tahu Hanya Bapak Sendiri Karnanya Kita Tidak Boleh Menjadi Tim Perencana Kedatangan Tuhan Yang Menghitung Kira-kira Tuhan Datang Kapan Tapi Kita Menjadi Tim Penyambutan Kedatangan Tuhan Kapan Tuhan Datang Ya Tuhan Biar Aku Ditemukan Siap Sedia Untuk Menyambut Kedatangan Lagi Pula Kedatangan Tuhan Itu Bisa Terdiri Dari Dua Jenis Yang Pertama Kedatangannya Secara Global Atau Yang Kedatangannya Secara Personal Maksudnya Apa Kedatangan Yesus Secara Global Berarti Dia Turun Dari Sorga Dan Kita Diangkat Berjumpa Dengan Dia Di Awan Awan Waktunya Kita Tidak Tahu Kapan Tapi Kedatangan Kristus Personal Adalah Kalau Nanti Malam Saudara Tidur Lalu Tidak Pernah Bangun Lagi Itu Berarti Tuhan Yang Datang Dalam Hidup Saudara Untuk Menjemput Karena Itu Mari Kita Siapkan Diri Karena Kita Tidak Tuhan Akan Datang Untuk Menjemput Kita Setidaknya Secara Personal Jadi Sikap Apa Yang Kita Harus Miliki Untuk Menantikan Kedatangan Kristus Yang Makin Singkat Ini Ada Dua Hal Yang Dicatat Di Dalam Perikop Tadi Yang Pertama Kita Hidup Taat Sehingga Menjadi Teladan 1 Thessalonica 1 6 Dan 7 Berkata Dan Kamu Telah Menjadi Penurut Kami Dan Penurut Tuhan Dalam Penindasan Yang Berat Kamu Telah Menerima Firman Itu Dengan Sukacita Yang Dikerjakan Oleh Roh Kudus Sehingga Kamu Telah Menjadi Teladan Untuk Semua Orang Yang Percaya Di Wilayah Makedonia Dan Ahaya Tuhan Mau Kita Taat Kepada Firmannya Nur Ketaatan Mendatangkan Berkat Ketidak Taat Mendatangkan Kutuk Dalam Hidup Kita Kalau Kita Taat Mengikuti Firman Tuhan Kita Jadi Contoh Kita Jadi Sample Yang Baik Bagi Orang Lain Sehingga Banyak Orang Percaya Kepada Kristus Melihat Keteladanan Kita Kita Membaca Empat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Tapi Orang Dunia Membaca Injil Kelima Yaitu Kehidupan Kita Yang Dicocokkan Dengan Firman Allah Sehingga Kita Bisa Menjadi Teladan Berarti Kita Harus Membuang Segala Dosa Dan Mempersiapkan Diri Untuk Menantikan Kedatangannya Dalam Roma 13 12-14 Dikatakan Hari Sudah Jauh Malam Telah Hampir Siang Sebab Itu Marilah Kita Menanggalkan Perbuatan Perbuatan Kegelapan Dan Mengenangkan Perlengkapan Senjata Terang Marilah Kita Hidup Dengan Sopan Seperti Pada Siang Hari Jangan Dalam Pesta Pora Dan Kemabukan Jangan Dalam Percabulan Dan Hawa Napsu Jangan Dalam Perselisian Dan Iri Hati Tetapi Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Dan Janganlah Merawat Tubuhmu Untuk Memuaskan Keinginannya Pokoknya Segala Keinginan Hawa Napsu Daging Harus Dimatikan Dikalahkan Dalam Nama Yesus Kita Patahkan Dan Kita Taat Hidup Di Dalam Kekudusan Dan Kebenaran Itulah Sikap Hidup Yang Tuhan Mau Agar Kita Miliki Dalam Hidup 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 Taat Sehingga Menjadi Teladan Dan Yang Kedua Yang Terakhir Kita Harus Hidup Memberitakan Injil Itulah Ketekunan Pengharapan Menantikan Kedatangannya Yang Kita Perlu Lakukan Ayat 8 Berkata Karena Dari Antara Kamu Firman Tuhan Bergema Bukan Hanya Di Makedonia Dan Ahya Saja Tetapi Di Setiap Tempat Telah Tersiar Kabar Tentang Iman Kepada Allah Sehingga Kamu Tidak Usah Mengatakan Apa-apa Tentang Hal Itu Jemaah Tesalonika Menantikan Kedatakan Tuhan Dengan Cara Apa Menggemakan Kabar Baik Mewartakan Kabar Injil Kepada Orang Orang Yang Belum Percaya Kalau Engkau Sungguh Menantikan Kedatangan Tuhan Cirinya Bukan Cuma Diam Sendiri Diam Dan Berkata Oh Tuhan Kapan Engkau Datang Lalu Naik Loteng Supaya Kalau Pengangkatan Paling Cepat Diangkat Engkau Harus Pergi Untuk Menceritakan Kabar Baik Bahkan Saya Mau Katakan Di Tengah Pandemi Ini Ini Adalah Kesempatan Yang Sangat Tepat Mereka Masuk Neraka Atau Masuk Sorga Bukankah Kita Harus Mewartakan Kabar Keselamatan Bahwa Yesus Satu-satunya Juru Selamat Percayalah Kepada Yesus Engkau Akan Selamat Engkau Dan Sisi Keluargamu Hari-hari Ini Banyak Juga Orang Yang Stres Yang Kepatir Karena Resesi Aduh Gimana Nanti Saya Bisa Makan Gak Ya Aduh Krisis Ini Bisa Saya Atas Atau Tidak Tapi Ketika Kita Datang Dan Berkata Percaya Kepada Yesus Dia Gembala Kita Yang Baik Dia Akan Selalu Menentun Kita Pada Padang Yang Berumput Hijau Tuhan Akan Menyediakan Karena Dia Yehovah Jireh Aling Menyediakan Nah Saudara Bisa Memberitakan Kabar Baik Tidak Hanya Secara Langsung Mungkin Karena Masalah Pandemi Kita Tidak Bisa Ketemu Secara Langsung Dengan Banyak Orang Tapi Kita Bisa Pakai Sosial Media Saudara Bisa Chatting Saudara Bisa Beritakan Kabar Baik Lewat Facebook Instagram Youtube Lewat Apa Saja Sarana Yang Kita Miliki Jangan Suka Sebarin Hoax Jangan Bagikan Yang Berita Menakutkan Tapi Ceritakan Kabar Baik Tentang Yesus Matius 24 Berkata Dan Injil Kerajaan Ini Akan Diberitakan Keseru Dunia Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Baru Setelah Itu Tiba Kesudahannya Kan Itu Ayo Kita Sama-sama Pada Hari-hari Dimana Pandemi Ini Masih Merajalela Dimana-mana Kita Sehati Menuntaskan Amanat Agung Yesus Dalam Matius 28 S15 Dan 20 Yesus Berkata Kepada Murid-murid Yang Sejati Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Baptislah Dan Ajarlah Saudaraku Apakah Kita Mau Taat Kepada Perintah Tuhan Untuk Melakukan Apa saja Yang Tuhan Suruhkan Kepada Kita Sehingga Kita Benar-benar Menjadi Murid Sejati Hari ini Mari kita Renungkan Ada Tiga ciri Dari Murid Yesus Sejati Ciri Dari Kristen Sejati Pertama Adalah Pekerjaan Iman Yang Diwujudkan Dengan Meninggalkan Berhala Berhala Yang Kedua Adalah Usaha Kasih Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Melayani Allah Yang Hidup Dan Yang Benar Dan Yang Ketiga Ketekunan Pengharapan Dalam Wujud Menantikan Kedetangan Tuhan Yesus Untuk Kali Kedua Kalau Ada Diantara Saudara Yang Hari Ini Berkata Tuhan Aku Lihat Aku Mengaku Diri Kristen Tapi Ada Begitu Banyak Hal Hal Yang Tidak Berkenan Kepadamu Saya Mau Bertobat Tuhan Pulihkan Hidup Saya Dan Jadikan Saya Orang Kristen Sejati Murid Yang Makin Hari Makin Serupa Seperti Kristus Saya Percaya Tuhan Ada Di Sini Tuhan Akan Mendengarkan Doamu Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Terima Kasih Untuk Firman Yang Telah Kami Terima Hari Ini Jadikan Kami Orang Kristen Sejati Bukan Sekedar Karena Kami Pakai Kalung Salib Bukan Kami Bisa Menyanyikan Lagu Iman Yang Diwujudkan Di Dalam Tindakan Dibaptis Meninggalkan Berhala Dan Dosa Dalam Hidup Kami Kami Menjadi Orang Kristen Sejati Karena Kami Menunjukkan Kasih Kami Dalam Usaha Nyata Itu Dalam Pelayanan Kepada Tuhan Dan Juga Kepada Sesama Dan Biarlah Kami Juga Memiliki Ketekunan Pengharapan Menantikan Kedatangan Kristus Dengan Taat Kepada Firman Sehingga Menjadi Teladan Bagi Banyak Orang Dan Memberitakan Injil Kerajaan Supaya Banyak Orang Diselamatkan Kalau Ada Diantara Kami Yang Sadar Kami Belum Kristen Sejati Baru Kristen KTP Kristen Tanpa Pertobatan Kami Mau Buka Hati Hari Ini Mengundang Yesus Masuk Dalam Hati Kami Menyucikan Hidup Kami Sehingga Kami Menjadi Anak Allah Yang Memeriki Hidup Kekal Sampai Selamanya Berkat Motos Kami Dalam Nama Yesus Amen Seberapa Banyak Saudara Diberkati Tuhan Pagi Hari Ini Mari Yang Diberkati Tuhan Mari Kita Berikan Tepuk Tangan Yang Meriah Buat Tuhan Saudara Setiap Bulan Minggu Ketiga Kita Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Diakonia Persembahan Diakonia Ini Dipakai Untuk Membantu Saudara Saudara Kita Yang Di Dalam Kekurangan Membantu Saudara Saudara Kita Yang Di Dalam Kesusahan Saudara Gereja Setiap Hari Di Tempat Ini Menyediakan Bahan Pokok Sembaku Setiap Hari Disediakan Untuk Cemaat Yang Membutuhkan Pelayanan Bagi Bapak Ibu Yang Membutuhkan Sembaku Bapak Ibu Bisa Menghubungi Sekretariat Di Gereja Di GBI Gosien Blessing Di tempat Ini Dan Yang Kedua Pelayanan Diakonia Ini Juga Dipakai Untuk Membantu Anak-anak Yang Tidak Bisa Bayar Beruang Gereja Gereja Kalau Kalau Kita Mau Memperhatikan Orang Yang Lemah Kita Mau Membantu Menolong Orang-orang Yang Lemah Firman Tuhan Katakan Siapa Yang Memperhatikan Orang Yang Lemah Ia Sedang Memiutangi Tuhan Tuhan Yang Akan Membalas Perbuatannya Itu Yang Percaya Katakan Amen Saudara Yang Percaya Mari Kita Berikan Tepuk tangan Yang Meriah Buat Tuhan Saudara Persembahan Diakonia Saudara Saudara Bisa Salurkan Melalui Persembahan Khusus Diakonia Atas Nama Gereja Battle Indonesia Gosiem Lessing Di Bank BCA Rekening 389060 8999 Bapak Ibu Mari Kita Persiapkan Persembahan Diakonia Kita Yang Terbaik Mari Kita Berdoa Bersama Sama Tuhan Kami Bersyukur Kepadamu Pada hari Ini Kalau Sampai Hari Ini Tuhan Engkau Memelihara Hidup Kami Engkau Memberkati Seluruh Jemaat Mu Di Tepat Ini Tuhan Sesuai Dengan Visi Gereja GBI Gosiem Lessing Tuhan Diberkati Untuk Menjadi Berkat Kami Percaya Dengan Imham Saat Kami Memperhatikan Orang-orang Yang Lemah Kami Sedang Memiutagi Tuhan Kami Percaya Dengan Imham Bahwa Cerilah Kami Di dalam Tuhan Ceripaya Kami Di dalam Tuhan 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 Memperhatikan Segala Cerilah Lelamu Tuhan Memperhatikan Sejala Ceripayamu Terima Kasih Tuhan Engkau Memberkati Seluruh Anak-anakmu Yang Memperhatikan Orang Yang Lemah Berkati Dalam Usaha Pekerjaannya Berkati Kesehatannya Berkati Rumah Taganya Berkati Pelayanannya Tuhan Hambamu Percaya Dengan Imham Tuhan Sagu Mengangkat Kau Menjadi Kepala Bukan Menjadi Ekor Apa Saja Yang Kuk Kerjakan Tuhan Sagu Membuat Pelipat Kendaan Terjadi Keajaiban Terjadi Kebustailan Terjadi Terima Kasih Tuhan Kami Mengasih Engkau Hurya Laba Syatar Laba Laba Terima Kasih Tuhan Kalau Sampai Hari Kau Masih Memberikan Kesempatan Bagi Kami Untuk Menjadi Berkat Buat Seluruh Jemaat Yang Membutuhkan Uluran Tangan Kami Tuhan Hamba Berdoa Di dalam Nama Yesus Kiranya Tuhan Memberkati Engkau Berlimpah Limpa Tuhan Memperluas Daerahmu Tuhan Membuat Perjalananmu Berhasil Hamba 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 Percaya Tuhan Engkau Allah Yang Tidak Berhutam Engkau Sanggup Mengembalikan Bahkan Seratus Kali Dipak Ganda Bahkan Seribu Kali Dipak Ganda Terima Terima Engkau Berkati Engkau Berkati Engkau Berkati Tuhan Sanggup Memberkati Abis Berlimpah Berlimpah Engkau Perkaya Dengan Iman Tuhan Yesus Engkau Sanggup Memberkati Setiap Anak Anak Berlimpah Limpah 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 Abamu Percaya Tuhan Engkau Satu Memperluas Daerah Anak Anak Baik Daerah Pekerjaannya Bahkan Sampai Ke Kota Kota Ke Pulau Pulau Bahkan Sampai Ke Bangsa Bangsa Kami Diberkati Untuk Menjadi Berkah Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Kami Kepadamu Tuhan Kau Memberkati Aku Berlimpah Limpah Mari Seu Dan Bapak Ibu Untuk Bangkit Berdiri Bersama Sama Dan Memperluas Mari Kita Naikkan Fungsian Ini Sebagai Doa Kita Kepada Tuhan Daerah Ku Dan Doa Ku Tuhan Dan Doa Ku Tangamu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Katakan Daripada Daripada Malam Petah Sehingga Kesakitan Tidak Menipah Aku Mari Saudara Sekalilah Kita Ikat Kujian Ini Sebagai Doamu Doamu Itilah Doa Gani Tuhan Aku Berdiri Tuhan Berdiri Tuhan Dan Memperluas Daerah Ku Tuhan Dan Doa Ku Tuhan Dan Doa Ku Daripada Melindungi Aku Daripada Malam Petah Sehingga Kesakitan Tidak Menipah Mari Mari Angkat Tuhan Tuhan Bapak Ibu Saudara Katakan Shalom 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 Damai Damai Allah Sekarang Dan Selam Dan Selam Mari Saudara Sekali lagi Katakan Shalom 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 Kamai Damai Allah Sekarang Dan Selam Mari Sekali lagi Saudara Katakan Shalom 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 Damai Allah Biarlah damai Sejahtera Allah Turun Atas Keluarga Kamu Sekarang Damai Sejahtera Allah Turun Atas Dalam Hidup Kamu Damai Allah Sekarang Dan Selam Sekarang Dan Selam Manya Sekarang Dan Selam Manya Sekarang Dan Selam Selam Manya Mari Sekarang Kita Berikan Tepuk tangan Yang Ria Buat Tuhan Mari Sekali Lagi Kita Berdoa Berbah Saroh Hori Alaba Shik Alaba Yara Alaba 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 Mari Saudara Berdoa Berbahas Saroh Berdoa Berbahas Saroh Lebih kuat Lagi Alaba 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 Percaya Dengan Iman Bahwa Allah Turun Pekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Teman Amo Percaya Dengan Iman Segala Perkara Dapatkan Kau Tanggung Bersama Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Kemenangan Keperasilan Kelipahan Kesehatan Yang Bahi Percaya Tuhan Tuhan Sanggung Memberikan Kepadamu Jauh Lebih Banyak Jauh Lebih Besar Dari Apa Yang Kau Doakan Dan Pikirkan Percaya Dengan Iman Tuhan Akan Mengangkat Kau Menjadi Kepala Bukan Menjadi Ekor Apa Saja Yang Kau Kerjakan Tuhan Membuat Kau Berhasil Beruduh Berkati Tuhan Seluruh Hamba Hambamu Yang Sudah Melayani Baik Wasi Peter Baik Singer Baik Pemusik Baik Hambamu Yang Menyapakan Ferman Baik Multimedia Sound Tuhan Baik Hambamu Yang Menyapakan Ferman Berkati Berlimpah Berlimpah Tuhan Hambamu Percaya Dengan Iman Bahwa Cerib Ayat Amin Di Dalam Tuhan Tidak Akan Pernah Sia Sia Terima Kasih Tuhan Aku Juga Memberkati Setiap Umatmu Yang Sudah Memberkan Persembahan Baik Persembahan Persembunuhan Persembahan Diakonia Persembahan Pekerjaan Tuhan Di tempat Ini Hambamu Hambamu Percaya Engkau Allah Yang Tidak Berhutang Engkau Satu Memberkati Berlimpah Lipah 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 Mari Saudara Buka Ketua Tangan Terimalah Dengan Iman Berkat Dari Allah Bapak Anak Dara Kudus Memberkati Engkau Menyertai Engkau Melindungi Memberikan Kemenangan Kelimpahan Kesehatan Yang Baik Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Maranatha Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Yang Percaya Diberkati Tuhan Mari Bersama Sama Dengar Saya Katakan Amin Amin Haleluya Kibarkanlah Pancinya Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah Kerijanya Kita Lebih Lebih Dari Pembangsa Katakan Haleluya Haleluya Kibarkanlah Pancinya Yesus Raja Segala Raja Surat Haleluya Kita Lebih Lebih Dari Pembangsa Lebih Kita Lebih Lebih Dari Pembangsa Katakan Saya Saya Lebih Lebih Dari Pembangsa Pembangsa Haleluya Haleluya Core Pembangsa Pembangsa 연 Nur lang How U li Gor